Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton terus Hai guys official Subscribe, like, share, and comment Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys official Ini pondok Sekolah Yayasan Wakaf Hajar Rahana berbagi Bila Tuan Guru Setadadu Samad guys Luas aja Ustazah Fatimah dan Sami Melihat Dekka SD SMP Islam Terpadu Yayasan Wakaf Hajar Rahana Dekka SD SMP Islam Terpadu InsyaAllah Allah 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 Madi Allah Pada Dekka 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 Pada Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 hanya untuk silaturahim keluarga ke desa kampung kami silau laut Kabupaten Asahan dalam perjalanan pulang ke Pekanbaru Riau disempatkan untuk singgah kemari mudah-mudahan singgah ini bernilai makna silaturahim siapa yang mau lapang rizqinya dipanjangkan umurnya kita ini ada empat unsur unsur yang pertama yayasan unsur yang kedua majlis guru unsur yang ketiga wali murid unsur yang keempat adalah siswa-siswi unsur yang pertama yayasan ini memang betul yayasan pengabdian kepada Allah SWT mudah-mudahan niat kita ini tidak berubah dari sekarang sampai kita mati sampai hari kiamat supaya mengalir pahalanya sebagai amal jariyah almarhumah tidak pernah melihat tempat ini namanya dipakai tapi beliau sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2019 tak sempat dia melihat tapi saya yakin dan percaya sebagaimana firman Allah SWT beramallah kamu Allah melihat amal kamu orang beriman kata Ibn Qasir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim makna orang beriman orang tua yang sudah meninggal dunia melihat perbuatan anak-anaknya saya berharap apa yang kami lakukan ini dilihat oleh orang-orang tua kami insyaAllah walaupun di alam yang berbeda di alam barzah mereka tersenyum melihat kita berkumpul hari ini ada anak-anak yang membacakan surat Abasa ada anak-anak yang membacakan pangkal surat Al-Baqarah beliau di masa hidupnya sangat senang membaca Al-Quran minta hadiah dari saya Al-Quran yang besar membawa cucu-cucunya karena saya sibuk tak bisa mengantar adik saya juga tak sempat dia datang naik angkot naik bis membawa cucunya hari ahad ke masjid banyak orang yang berjumpa di jalan heran kenapa ada nenek-nenek umur 70 tahun mau membawa cucunya hanya untuk membawa ke tempat mengaji Al-Marhumah amat sangat mementingkan pengajian saya kalau libur sekolah dia suruh saya pulang ke Silau Laut untuk membacakan Al-Quran kepada Syekh Muhammad Ali tidak hatam kata dia untuk mengambil barokah saja saya bacakan beberapa ayat kepada Al-Marhum beliau menyuruh saya membacakan Al-Quran kepada Al-Marhum Pak Tamrin guru SD di Silau Laut sampai di kisaran beliau memperkenalkan saya dengan Al-Mukarram Ustadz Armawi Abdul Rahman yang sekarang ada di Brunei Darussalam sampai ke Medan Sumatera Utara saya mengaji kepada Syekh Azra'i Abdul Rahub beliau masakkan pulut kuning ayam panggang kain putih pisau lipat saat saya berhatam kaji tahun 1993 sangat-sangat ingin anak cucunya menjadi orang yang bisa menghapal Quran bisa membaca Quran dengan baik saya yakin dan percaya apa yang saya lihat hari ini bukan kerja keras saya tapi ini adalah doa almarhumah kesungguhan kakak-kakak kami yang sudah mengerahkan segerap tenaga tetes puluh keringan dan air mata mudah-mudahan hanya Allah Ta'ala memberikan balasan insyaAllah unsur yang kedua adalah wali murid walaupun mungkin saya tidak bertemu bertatap muka secara keseluruhan mari kita jaga anak-anak kita ini karena guru-guru di sekolah sebenarnya hanyalah orang yang mau meluangkan waktunya untuk menolong kita menyelamatkan anak kita dari neraka Jahannam anak kita ini tanggung jawab ayah ibunya 24 jam tapi karena ayahnya sibuk mencari nafkah ibunya juga sibuk dengan urusan keluarga maka dititipkannya ke sekolah TK SD SMP Yayasan Wakab Hajar Rohana berbagi maka wali murid musti setelah anak-anak ini pulang luangkanlah waktu untuk mendengar anak-anak menyetorkan hafalan dari maghrib ke isya laranglah anak-anak main handphone jangan nonton TV karena guru-guru di sekolah ini sudah amat sangat sulit saya insyaallah sanggup untuk tablik akbar di stadion di tanah lapang di kantor menghadapi siapapun insyaallah tak takbur saya sanggup tapi kalau disuruh menghadapi anak-anak ini memang tak sanggup jangankan anak-anak sebanyak ini anak saya satu orang pun dari tadi sudah saya lepas aja udah jadi ustaz dan ustazah kita ini adalah manusia-manusia yang luar biasa kalau kita sayang kepada mereka maka kita jaga anak-anak kita ini jangan sampai mereka sudah jaga dengan baik di sekolah dari pagi didengarkannya hafalannya diajar disini pakai celana panjang tiba-tiba di rumah ditengoknya ayahnya bercelana pendek diajar disini pakai jilbab menutup aurat dia lihat di rumah emaknya rambutnya macam sarang tawan diajar dia disini bagus-bagus membaca Quran ditengoknya di rumah tak pernah dia tengok emak ayahnya membuka Quran sama sekali maka setiap kamu wahai ayah wahai ibu yang ada di rumah tangga kamu akan ditanya tentang anak-anak kamu nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jangan memandang guru sebagai karyawan laundry ada kain kotor spray kotor karpet kotor baju kotor bawa ke laundry habis itu besok tanya cium kalau busuk bau marah guru bukan karyawan guru kalau ada nabi sesudah muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kata ikbal dari pakistan hampir saja guru itu menjadi rasul seandainya ada rasul sesudah nabi muhammad sallallahu sallallahu maka guru adalah rasul jadi guru-guru kita muliakan kita hormati kita tak dapat membayar mereka dengan materi kita jaga anak-anak kita ini di rumah karena anak ini lebih lama di rumah daripada di sekolah unsur yang ketiga adalah guru-guru maka saya kepada seluruh majlis guru para ustaz para ustazah sepuluh tangan saya angkat sebelas dengan kepala memohon maaf atas segala kekurangan kami dari yayasan kami tidak bisa memberikan apa-apa hanya Allah yang memberikan balasan terbaik sebagai amal jariah kita sama-sama membimbing membina saya dengan keterbatasan jauh dari pekan baru riau mendapatkan laporan mendapatkan kiriman gambar man ahsana ilaikum siapa yang berbuat baik kepada kamu ustaz dan ustazah sudah berbuat baik luar biasa saya tak sanggup membalas kata Nabi kalau kamu tak sanggup membalas doakanlah saya hanya sanggup mengucapkan jazakum allahu khairal jazak semoga Allah ustaz dan ustazah semuanya diberkahi Allah diberikan kesabaran mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat orang yang paling mulia dihadapan Allah bukan yang paling banyak hartanya karena harta akan binasa orang paling mulia dihadapan Allah bukan yang paling tinggi jabatannya karena jabatan akan berakhir dengan pensiun orang yang paling mulia dihadapan Allah adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran orang tua kami sangat memuliakan penghapal Quran para ustaz dan ustazah dulu ketika saya masih kecil datanglah Al-Mukarram Ustaz Armawi Abdul Rahman ke jalan Panglima Polem ke rumah ayah kami Hasbullah maka setelah selesai acara kenduri dibawalah Ustaz Armawi itu ke dapur mata kepala saya sendiri menengok dibawa ke dapur dibawa ke kamar saya masih kecil tak paham apa maksudnya penghapal Quran ini dibawa ke dapur ke kamar rupanya sekarang baru saya paham orang hafal Quran itu berkah ada keberkahan dalam dirinya dibawalah penghapal Quran itu ke kamar ke dapur sakingkan besarnya hati Al-Marhum ini kepada penghapal Quran rupanya Allah kabulkan doanya dapatnya menantu Al-Mukarram Ustaz Ilham penghapal Quran dan mensupport beliau salah satu tonggak salah satu tiang sehingga terselenggaranya pendidikan ini beliau salah satu yang memperhatikan hafalan anak-anak mudah-mudahan Allah menyehatkan beliau memanjangkan umur jadi Allah Allah membalas segala kebaikan kebaikannya insyaAllah begitu juga dengan Al-Marhumah emak saya beliau sangat ingin saya bisa hafal Quran tapi saya tak hafal Quran beliau menyerahkan saya ke Pak Armawi supaya saya hafal Quran beliau ingin saya masuk ke Darul Ulum tapi tak dapat sesudah meninggal dunia tak pernah terpikirkan di hati saya bahwa saya akan menikah dengan Ustazah Fatima beliau hafal Quran dan beliau motivasi kami membuka sekolah Tafiz Quran pula di Pekanbaru Riau juga sama dengan di sini TK SD dan SMP ke depan insyaAllah akan dibuka SMA mudah-mudahan panjang umur sehat badan dibukakan Allah pintu-pintu kebaikan insyaAllah bangunan ini tanahnya sangat sempit kelasnya untuk tahun kedua ketiga sudah tidak memadai tak cukup tentu masyarakat kota kisaran dengan anak-anak yang jumlahnya banyak tapi kita tak boleh berputus asa dulu pun kita tak ada sejengkal tanah di kisaran dulu pun kita tak ada sejengkal bangunan tapi sekarang kita melihat ada tanah dan ada bangunan pesan almarhumah mak saya jangan berharap pada yang ada jangan putus harap pada yang tak ada kalau kita punya ada jangan terlalu berharap boleh jadi besok dia jadi tak ada kalau tak ada jangan pula putus asa boleh jadi Allah membuatnya menjadi ada tak ada yang sulit bagi Allah dengan kebersamaan kita dengan dengan riadah ibadah ibu kita dengan hapalan Quran anak-anak kita insyaallah siapa yang takut kepada Allah dibukakan Allah jalan keluar Allah beri rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka siapa yang menyerahkan perkara hidupnya pada Allah maka cekuplah Allah sebagai penolongnya Allah sudah menetapkan ketetapan kita berharap di masa akan datang cita-cita kita tak muluk kita tidak ingin apa-apa kita hanya ingin supaya anak-anak dikisaran jangan lagi tidak bisa baca Quran supaya jilbabnya panjang supaya mereka selamat dari narkoba supaya mereka sehat wal afiat zahir dan batin supaya kalau kita mati nanti menghadap Allah ada yang mengalir bayangkan anak-anak kita yang hafal Quran ini mereka akan terus baca Quran mereka menikah punya istri punya anak mengalir pahalanya ke kita semua keyayasan kepada ustaz dan ustazah ada pun itu yang terakhir yang keempat untuk anak-anakku sekalian tetaplah semangat belajar jangan melawan ustaz dan ustazah tetap disiplin datang tepat waktu di rumah ulang-ulangi hafalan berbakti pada orang tua cium tangan orang tua dan guru solat tambah terus hafalannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala seperti doa nabi untuk Anas bin Malik Allahumma faqihu fiddin wa'alimhut ta'wil seperti doa nabi untuk Abdullah bin Abbas Allahumma faqihu fiddin dalamkan ilmu anak-anak kami ini ya Allah wa'alimhumut ta'wil ajarkan mereka pemahaman yang benar seperti doa nabi kepada Anas bin Malik Allahumma aksir amwalahu wa'uladahu banyakkan hartanya banyakkan anak cucu keturunannya wa'alhummin ahlil jannah jadikan anak-anak kami ini menjadi penghuni surga insyaAllah itulah agaknya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini empat poin yayasan majlis guru wali murid dan anak-anakku para siswa-siswi TK, SD, SMP yayasan wakaf hajarohana berbagi kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara aku lukau lihada astaghfirullah liwalakum di akhir majlis majlis yang penuh dengan keberkahan majlis para penghapal Quran majlis orang-orang ikhlas tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah mari kita sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhi'in niyah wa kuli niyatin salihah al-Fatiha a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin al-Rahmanirrahim maliki wa min dini iya'kan a'budu wa iya'kan as-ta'in idina suratul mustaqim suratul ladina al-amta'alikim walil ma'adhubi alayhim walattalin amin Allahumma anzilirrahmata wassalamata walbarakata ala hadhi'il jama'ah turunkanlah keselamatan kerahmatan keberkahan kepada seluruh jama'ah di ajasan wakaf ajarohana berbagi ini ya Allah bukakan pintu hati anak kami untuk menghapal Quran ya Allah jadikan anak-anak kami pemimpin masa depan ya Allah Allahumma faqihum fiddin dalamkan ilmu agamanya wa'allimuhumut ta'wil ajarkan pemahaman yang benar Allahumma aksir amualahum banyakkan hartanya wa'uladahum banyakkan keturunannya sehingga nanti membanggakan Nabi Muhammad s.a.w. dibanggakan Nabi Muhammad s.a.w. Allahumma ja'alhum min hafizil Quran jadikan anak-anak kami menjadi para penghapal Quran minal mujahidi nafisa bilik mereka akan mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah ataupun ibu kami umat kami ta'wil umroha sehatkan badannya berkahi usianya jadikan kami selalu dapat berkah dengan keberadaannya di tengah-tengah kami ya Allah kakak-kakak kami yang mengurus ayasan ini abang-abang kami sehatkan jadikan ikhlas jadikan beramal hanya karena engkau saja ya Allah para ustaz dan ustazah kami yang mendidik kuatkan mereka dalam mengajar anak-anak kami supaya kami dapat amal jariahnya bersama ya Allah sebagaimana kami bersama di ayasan ini bersama juga kami nanti insyaAllah di surga jannatul firdaus terima kasih segala perhatian mohon ma'am atas segala kesilapan dan kekhilafat aku lukau lihada astaghfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys official